Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya Di video kali ini kita akan membahas tentang Lima arti kedutan didagu menurut Primbon Jawa Diramalkan bakal dapat sanjungan yang bikin bersemangat hingga naik jabatan Masihkah Anda mempercayai mitos soal arti kedutan? Mitos memang hingga kini masih berkembang di masyarakat Tak terkecuali mitos mengenai arti kedutan Arti kedutan hingga kini masih dipercaya sebagai suatu pertanda Lantas apa arti kedutan didagu menurut Primbon Jawa? Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali mitos Mitos itu sendiri tak dapat diketahui asal-muasalnya Hal ini dikarenakan banyak dari mitos ini disebarkan melalui mulut ke mulut atau dari generasi ke generasi Meski begitu di era modern seperti sekarang ini Tak sedikit orang yang masih mempercayai kebenaran dari suatu mitos Salah satunya adalah mitos mengenai kedutan Kedutan bisa merupakan hal baik Namun bisa juga hal buruk Lantas bagaimana dengan arti kedutan didagu? Kedutan didagu termasuk jarang terjadi Namun tak menutup kemungkinan jika Anda bisa mengalaminya Melansir dari berbagai sumber Berikut beberapa arti kedutan didagu yang bisa Anda simak 1. Pertanda akan mendapatkan sindiran Berhati-hatilah bila Anda mengalami kedutan didagu Sebab kemungkinan Anda akan segera mendapatkan sindiran yang kurang baik Sindiran itu membuat perasaan Anda tidak nyaman karena datang dari orang-orang dekat di sekitar Anda Tak perlu menanggapinya dengan emosi Sebab bisa berujung konflik yang runyam Parahnya lagi sindiran ini juga bisa memutus tali silaturahmi Sebaiknya jangan membalas sindiran tersebut agar tidak memperbesar masalah 2. Pertanda iri hati Bila mengalami kedutan didagu Kemungkinan ada orang lain yang menaruh rasa iri hati pada Anda Orang itu tidak senang melihat keberhasilan Anda Berhati-hatilah sebab dia bisa melakukan hal yang kurang menyenangkan terhadap Anda Sebaiknya Anda tetap menjaga sikap dan tidak perlu terlalu menunjukkan apa yang dimiliki Tujuannya agar orang lain tidak menyimpan rasa iri yang berujung kejahatan 3. Pertanda akan mendapatkan sanjungan Kedutan didagu ternyata juga bisa menjadi suatu pertanda yang baik Anda akan mendapatkan sanjungan dan nasihat dari seseorang yang dituakan Nantinya hal ini akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik Sanjungan itu juga membuat Anda lebih bersemangat Anda jadi punya energi lebih untuk meningkatkan prestasi 4. Berteman dengan orang kaya Jika Anda mengalami kedutan di bagian ini Maka bisa jadi Anda akan mengalami keberuntungan Dalam waktu dekat ini Anda akan mendapatkan seorang teman yang kaya Teman ini nantinya akan menjadi sahabat baik dan royal kepada orang-orang terdekatnya Dia juga bisa menjadi penolong yang siap membantu Anda bila kesusahan Tetap jaga hubungan baik dan jangan memanfaatkan situasi 5. Pertanda akan naik jabatan Anda yang mengalami kedutan di bagian dagu harus banyak bersyukur Sebab dalam waktu dekat ini Anda akan segera naik jabatan Pencapaian ini tak lepas dari prestasi dan kerja keras Anda selama ini Bahkan atasan akan menaruh kepercayaan yang besar pada Anda Rekan-rekan kerja pun menjadi lebih respek terhadap Anda Nah, jangan lupa bersyukur dan berdoa agar hal ini benar-benar bisa menjadi kenyataan Nah, mungkin itu saja penjelasan kali ini Semoga video ini bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!